Dia terpilih setelah Amerika mengalami depresi 10 tahun dari tahun 1920-1930. Ekonominya anjlok, nyungsep, terpilih dia. Amerika pada waktu itu di dunia, ekonominya pun baru nomor 7. Kalah sama Inggris, sama Jerman, Perancis, lain-lainnya. Apa yang terjadi begitu Roosevelt? Dia balikkan itu. Dari pertumbuhan negatif nyungsep terus, dia balikkan jadi tinggi. Ekonomi Amerika tumbuh besar, dan Amerika nongol jadi negara nomor 1 paling kuat di dalam bidang ekonomi. Dalam waktu kurang lebih dari 10 tahun. Kerjaan banyak dan sebagainya. Akhirnya perang dunia yang kedua bisa jadi pemenang. Kenapa bisa demikian? Karena Roosevelt, dua kakinya pinjang. Karena dia pernah kena folio. Jadi dia nggak bisa jalan tegak. Orangnya ulet sekali. Dari muda, dari kecil, dia latihan jalan 10 meter, jatuhnya 50 kali. Jadi udah biasa mentalnya itu, bukan mental yang gampang menyerah. Jalan 10 meter, jatuh berkali-kali. Nah, begitu dia jadi presiden, kalau ada menterinya atau jenderalnya bilang, nggak bisa, Pak Presiden ini. Dia marah. Dia paksakan berdiri dari korsit. Tanpa pegangan. Dia bilang, saya dari nggak bisa berdiri, saya bisa berdiri, bisa jalan. Walaupun nggak jauh. Kalau kamu jadi menteri saya, kamu jadi jenderal saya, jawabannya nggak bisa, memang kamu nggak pantas jadi menteri, dan nggak pantas jadi jenderal. Banyak yang mundur. Tapi akhirnya ketemu orang-orang hebat, yang sama mentalnya sama dia, harus bisa. Harus bisa. Nggak ada alasan dan macam-macam. Jadilah Amerika jadi negara nomor satu di dunia. Nah, yang kedua adalah krisis ekonomi tahun 98 di Asia Tenggara. Yang kena itu Korea, Malaysia, Thailand, Indonesia. Indonesia belum apa-apa nyerah, minta tolong sama Amerika. Tahun 98. Akibatnya ekonomi Indonesia makin ancur. Karena the so-called ekonom-ekonomnya saya satu-satunya ekonom pada waktu itu di luar pemerintah yang menolak mengundang AMF. Karena bikin ancur ekonomi Indonesia. Dan saya ramalkan akan terjadi ini, terjadi ini, pertumbuhan ekonomi akan anjlok, dan sebagainya. Semua terjadi ramalan. Nah, tapi coba bandingkan dengan dua presiden di Asia lainnya. Yang satu Korea Selatan, presidennya namanya Kim Da-yung, bekas tokoh oposisi. Apa yang terjadi? Begitu krisis moneter 98, dia ajak 100 Taipan Korea Selatan yang paling banyak utangnya terbang sama-sama dia ke New York. Di New York, dia minta tolong Gubernur Bank Sentral Amerika, Alan Greenspan, dan teman saya, Menteri Keuangannya, Bob Rubin, supaya ngumpulin bankir-bankir yang kasih pinjem ke Korea. Mereka rapat seminggu lebih melakukan dari strukturisasi kredit Taipan-Taipan Korea Selatan. Hanya satu minggu. Setelah itu, ekonomi Korea balik lagi normal. Nah, contoh lainnya yang hebat pada waktu krisis itu adalah Perdana Menteri Mahathir di Malaysia. Ekonom-ekonom. Gak ada pilihan. Harus undang AMF. Kalau enggak ekonomi Malaysia, hancur. Tetapi dia punya Gubernur Bank Sentral, perempuan, yang cerdas, yang akan ditahui dia, yang akan undang AMF. Nanti kita kayak Indonesia, Malaysia kayak Indonesia. Mata rupiah anjlok. Kemudian yang kedua, ekonominya anjlok. Yang ketiga, rakyatnya susah, terjadi kerusuan politik. Nanti Pak Mahathir jatuh. dia punya Gubernur Bank Sentral perempuan yang cerdas. Tidak seperti Menteri Keuangan terbalik sering muliani di Indonesia. Nah, Mahathir dengarkan. Dia tolak. Malaysia tidak perlu AMF. Kita bikin cara penyelesaian sendiri. Diciptakanlah kapital kontrol. Artinya, uang asing yang sudah masuk ke Malaysia, tidak boleh keluar dulu, sampai stabil, sekitar dua tahun. Akibatnya, mata uang ringgit Malaysia stabil. Ekonominya stabil, 6 persen, rakyatnya hiti-hiti saja waktu krisis. Dan Perdana Menteri Pak Mahathir tidak jatuh. Nah, Soeharto dengarin dari nasihat-nasihat dari Prof. Wijoyo, gengnya itulah, supaya setuju dengan perjanjian AMF. Akhirnya Soeharto tanda tangan. Begitu AMF masuk, ekonomi mata uang makin anjlok dari 2.500 dolar, rupiah per dolar, jadi akhirnya sampai 15.000. Pengangguran nambah 40 persen, utang nambah hampir 80 miliar dolar, dan yang terakhir, akhirnya rakyat yang ngambuh banyak terjadi kerusuhan Soeharto jatuh. Jadi, teman-teman lihat ini kasus. Begitu pemimpinnya hebat, beda solusinya dalam krisis. Begitu pemimpinnya membeli, tidak punya visi, cuma jago pencitraan saja, dibantu oleh bazaar, makin lama kita makin anjlok. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.